Jakarta, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo membantah pemerintah melakukan upaya kriminalisasi terhadap ulama. Menurut Cahyo, pemerintah hanya melarang ormas yang anti terhadap Pancasila. Supaya ada pemahaman yang sama, pemerintah dituduh mengkriminalisasi ulama, pemerintah memusuhi umat Islam. Itu tidak, yang kita larang kalau ada organisasi agama yang mempunyai ideologi paham mengubah Pancasila. Kata Cahyo saat memberi pembekalan rapim TNI Polri di Mabes TNI. Jalan Cilangkap, Jakarta, Selasa tanggal 23 Januari tahun 2018. Cahyo menyatakan saat ini ada 67 ormas yang terdaftar oleh Kemendagri dan Kemenkumham yang berada di Provinsi, Kota dan Kabupaten. Oleh sebab itu, pemerintah akan mencermati seluruh ormas tersebut. 67 ormas yang terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham di Provinsi, Kota dan Kabupaten. Total 359 ormas. Ini pengontrolnya sangat tergantung daripada peran baik Polri dan TNI serta pemerintah bisa mencermati ini, ujar Cahyo. Menurut Cahyo, Mahkamah Konstitusi MK, sudah mengesahkan perpu tentang ormas. Dalam perpu itu mengatur ormas yang berlawanan dengan pemerintah akan ditindak tegas. MK memutuskan dan mengesahkan perpu ormas. Tadi prinsipnya kita harus melawan adanya indikasi. Ajaran PKI, Atheisme, Komunisme, Marsisme dan Leninisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Saya kira ini saja, ujar Cahyo. Cahyo menegaskan, ormas agama yang ingin berdakwah di kampung hingga di rumah-rumah tidak masalah jika menyampaikan ajaran yang sesuai dengan agama. Kalau ada ormas Islam mau berdakwah setiap hari asal sesuai silakan. Mau di rumah dan kampung silakan. Mau Kristen sesuai Injil silakan. Yang Buddha dan Hindu asal sesuai ajaran tidak apa-apa. Kalau ada niat mengubah Pancasila itu pemerintah harus tegas. Harus segera dibubarkan. Kata Cahyo. Sebelum menutup pidatonya, Cahyo menampilkan video salah satu ormas yang melawan pemerintah. Dalam video itu, mereka berpidato telah melawan ideologi Pancasila. Saya ingin menyampaikan ormas yang anti Pancasila. Coba ditayangkan ini lho pidatonya dan konsepnya. Keliru yang melawan negara. Ini sudah terang-terangan. Ada rapat kecil terbuka jangan sampai sepertiga fatar kita diamkan itu tahap hijrah mau mengambil. Alih kekuasaan pemerintahan yang sah. Jelas dia. Fai Ri. Mendagri Cahyo Kumolo. Ormas anti Pancasila.